assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel surakulis solder channelnya tutorial service elektronika buat pemula ataupun otodidak kali ini masih di seputaran PS3 saya akan share cara transfer file dari PC ke PS3 via internet disini saya menggunakan WiFi pakai hotspot HP pun bisa ya guys tapi sekarang lebih sekarang saya masih pakai WiFi jadi sama saja lah yang penting terkoneksi internet sekarang kita masuk dulu ya login dulu pertama kalian masuk dulu ke poin dulu guys ini saya memakai cp ya PS3 cp4881 Pro PS3 nya cpcp bukan WP nah pertama kali pertama-tama masuk network setting lalu kalian enablekan dulu ininya nah kalau saya kan udah di setting cara internet ini cara udah terkoneksi PS3 nya sama internet nah cara settingnya sudah saya siapkan di deskripsi link video saya yang lain kita tes dulu ini nah ini kan internet pilot tapi emang udah bisa sih ini juga yang penting IP address nya udah udah apanya itu udah sama udah sukses dan internetan pun ini juga jalan kalau udah di setting kalian jangan lupa ini IP address nya ya kalian lihat IP address PS3 ini nah ini IP nya yang belakangnya 6 ya lalu sekarang kita ke PC nah di PC ini kalian tinggal download saja file jila klik saja file jila nah yang ini guys tapi yang klien ya downloadnya karena saya udah download saya tinggal langsung pakai saja ya guys nah ini dia kayak gilanya kalian tinggal next-next saja nah ini kan udah tersambung ya ini udah terbuka sekarang kalian klik disini IP address PS3 kalian lalu klik ini guys quick connect nah udah ada tulisan ini lalu klik ok nah ini kan udah langsung tersambung ya ke PS3 nya Hai dan kali ini saya akan transfer file yang kecil saja ya transfer game yang kecil saja kita cari disini apa ya yang kecil apa ya selamat menikmati paling saya akan install ini saja guys yang paling kecil cuma ada ini guys Sunset Rider PKG game ding dong ya guys soalnya enggak ada lagi pe yang kecil ini pada gede semua ya enggak terlalu lama guys nggak papa ya yang kecil juga nah ini yang di area ini blok kanan kalian masuk ke dev HDDO masuk ke pk bisa akan ini file-nya berformat PKG lalu kalian tekan saja ini klik kanan tekan bawa ke sini langsung copy sendiri guys nah itu nah ini ada tulisan transfer finish it berarti file ini udah ter-transfer kesana ke PS3 nya ayo kita ke PS3 lagi guys nah sekarang kita lihat ya apakah udah ter-transfer apa belum gamenya ya Nah kita lihat di install package file nah ini udah ada kan Sunset Rider yang tadi saya copy dari PC langsung ke sini ini bisa langsung install guys kita langsung ini bisa langsung saja tuh kan ini banyak kecil nah ini dia guys nah ini dia kita lihat kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati